Jika masa kecil dan remajamu cuma tahu PlayStation, maka hidupmu kurang berwarna bro. Karena sebenarnya, banyak konsol-konsol keren selain PlayStation yang sayangnya kurang laku di Indonesia. Tapi jangan salah, kurang laku bukan berarti nggak bagus loh ya. Itu hanya masalah perbedaan antara produk yang ditawarkan dengan selera pasar secara keseluruhan saja. Tapi sekali lagi, bukan berarti produknya jelek loh ya. Oleh karena itu, kali ini PapiG mencoba menyusun daftar konsol keren yang sayangnya kurang laku secara mainstream di Indonesia. Padahal di negara lain, konsol-konsol ini cukup mencuri perhatian dan laris di pasaran loh. Penasaran konsol apa saja itu? Yuk kita simak! Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe channel kita PapiG dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan untuk menyaksikan konten-konten tentang retro game dan pop culture terbaru kami. Bagi kita generasi 90-an, pastinya tidak asing dengan brand Nintendo, Sega, dan juga PlayStation. Wajar saja, karena memang ketiga brand itulah yang paling banyak mewarnai kehidupan kita waktu itu. Kita pasti familiar dengan Nintendo yang lebih dulu memulai tren bermain video game di Indonesia pada pertengahan 80-an. Kemudian pada awal 90-an, Sega hadir dengan konsol andalannya yaitu Genesis yang sempat menggeser popularitas Nintendo. Setelah itu, Nintendo mencoba merebut pasar kembali dengan merilis Super Nintendo atau yang biasa disebut sebagai SNES. Persaingan Sega Genesis dan SNES yang dikenal dengan konsol Wars sempat menjadi fenomena tersendiri bagi gamer generasi 90-an. Hampir dipastikan, mayoritas gamer tanah air saat itu hanya memiliki dua pilihan konsol ini jika ingin main game. Lalu pada pertengahan 90-an, PlayStation hadir dan segera mendominasi pasar video game di Indonesia hingga saat ini. Sejak saat itu, meskipun ada beberapa konsol selain PlayStation yang ada di pasaran, masyarakat Indonesia sudah kadung terlalu familiar ya dengan merek yang satu ini. Nggak heran sih, jika apapun konsol yang dimainkan, bapak ibu kalian akan selalu menyebutnya dengan main PS. Nah, jika kamu adalah generasi 90-an yang taunya cuma konsol-konsol yang kita tersebut tadi, mungkin ini saatnya untuk membuka mata kamu lebar-lebar bahwa ada banyak konsol-konsol lain yang nggak kalah kerennya. Ini dia. Kita mulai dari Gamecube, konsol ciptaan Nintendo yang dirilis tahun 2001. Konsol ini adalah konsol pertama Nintendo yang memakai media optical disc, jadi sudah tidak pakai kaset lagi. Meskipun tampilannya seperti mainan anak-anak, Gamecube memiliki kompatibilitas tinggi dengan Gameboy Advance, di mana handheld ini bisa berperan sebagai layar kedua selayaknya Wii U saat ini. Yang membuat konsol ini kurang laku di Indonesia adalah fiturnya yang nanggung. Meskipun memakai format media mini DVD, Gamecube itu tidak bisa dipakai untuk menyetel film DVD dan juga audio CD, jadi cuma bisa untuk main game aja. Dengan keterbatasan seperti itu, nggak heran sih kalau orang-orang lebih memilih PlayStation 2. Apalagi game bajakannya juga susah ditemui pada waktu itu. Tahu sendiri kan, nasib konsol retro di negara Plus 62 ini kalau nggak ada bajakannya akan jadi apa? Meski begitu, banyak game-game keren yang patut kamu mainkan pada konsol Gamecube ini, seperti Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda Wind Waker, dan juga Resident Evil Remake. Game-game tersebut adalah eksklusif untuk Gamecube sebelum akhirnya di-remake pada generasi-generasi setelahnya. Xbox adalah usaha pertama Microsoft ketika mereka mulai terjun ke persaingan konsol video game. Dirilis pada tahun 2001, konsol ini memiliki spek paling canggih dibandingkan para pesaingnya pada waktu itu. Dengan kekuatan setara PC, Xbox juga menjadi konsol pertama yang memiliki hard disk internal dan dilengkapi persenjataan yang mumpuni untuk bermain online. Singkatnya, ini seperti versi upgrade dari Sega Dreamcast. Di balik kecanggihan yang ditawarkan, Xbox tidak bisa menggeser PlayStation 2 sebagai konsol terlaris di Indonesia pada saat itu. Ini karena game yang ditawarkan Xbox kebanyakan adalah genre first-person shooter dan, well, terlalu berbau Amerika. Jangan salah, Halo memang keren dan genre FPS memang mulai mendominasi saat itu. Tapi, kalau nggak ada RPG atau support dari third-party publisher Jepang seperti Square, Konami, dan juga Namco, susah juga sih, bro. Logikanya, ambil contoh di Indonesia, komik Jepang terbukti lebih populer dibanding komik Amrik ya, kan? Nah, jika kamu penasaran dengan Xbox, maka game-game yang perlu dimainkan adalah Halo Combat Evolved, Project Gotham Racing, Fable, Splinter Cell, dan juga Star Wars Knights of the Old Republic. Dreamcast adalah upaya terakhir Sega untuk kembali merebut pasar video game dari PlayStation. Dirilis pada tahun 1998, konsol ini sejatinya dipersiapkan sebagai fondasi masa depan, yaitu bermain game secara online. Selain itu, Dreamcast juga memiliki game-game inovatif dan keren yang jarang dijumpai di PlayStation pada saat itu. Sebenarnya, Dreamcast sempat sedikit berhasil mengambil pasar PlayStation pada akhir tahun 1999 dengan mulai disewakannya konsol ini di berbagai rental di Indonesia. Namun, ini hanya bertahan beberapa bulan saja karena kemudian PlayStation 2 datang dengan format DVD yang saat itu memang sedang naik down dan bisa untuk nonton film juga. Fitur internet pada Dreamcast juga membazir di Indonesia. Karena saat itu, rakyat belum terlalu familiar dengan teknologi ini dan kecepatan koneksinya sendiri sangat lambat karena memakai sambungan dial-up telepon rumah. Hanya para sultan lah yang mampu membayar tagihan telepon yang membengkak karena bermain online atau demi mendownload wallpaper artis idolanya lewat konsol ini. Selain itu, keputusan Sega untuk keluar dari bisnis konsol video game juga berdampak buruk bagi gamers pada masa itu. Sehingga mereka memutuskan untuk lebih memilih PlayStation 2 demi masa depan yang lebih baik. Jika kamu ingin memiliki Dreamcast, game-game yang layak kamu mainkan adalah Shenmue, Soul Calibur, Crazy Taxi, Jet Grind Radio, dan Phantasy Star Online. Dreamcast Ketika para pesaingnya sudah memakai media CD, Nintendo masih tetap mempercayai media kaset untuk diterapkan di Nintendo 64 yang dirilis pada tahun 1996. Dengan kekuatan 64-bit, performa konsol ini melebihi PlayStation yang hanya berkekuatan 32-bit. Meski dibekali dengan kekuatan seperti itu, N64 gagal menyaingi popularitas PlayStation di Indonesia. Salah satu faktornya adalah format kaset yang dipakainya sudah mulai ketinggalan zaman karena tidak dapat memuat data sebanyak format CD. Jika gamer PlayStation dimanja dengan game-game berdurasi panjang seperti Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, maka pemilik N64 harus gigit jari karena game-game tersebut mustahil untuk di-port ke konsol mereka karena keterbatasan kapasitas kaset tadi. Ditambah lagi, harga CD bajakan PlayStation jauh lebih murah sehingga rakyat Indonesia tentu lebih memilih konsol yang lebih bersahabat dengan kantong mereka pada saat itu. Namun untungnya, N64 memiliki banyak game-game revolusioner yang tercatat dalam sejarah seperti Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, GoldenEye 007, Mario Kart 64, dan Pokemon Stadium. Judul-judul tersebut harus masuk ke list kalian jika ingin memiliki N64. Sega Saturn Sega Saturn adalah konsol Sega yang paling sukses. Setidaknya untuk pasar Jepang, negara asal mereka yang justru selalu gagal mereka taklukan sebelumnya. Pada awal perilisannya di tahun 1994, konsol ini laku keras. Bahkan, peluncuran PlayStation sebulan kemudian di tahun yang sama tidak mampu menyamai penjualan konsol tersebut. Ini membuat Sega optimis untuk melanjutkan dominasinya di pasar video game. Namun sayangnya berbagai keputusan fatal manajemen Sega membuat konsol ini hanya laku di Jepang saja. Di Indonesia, meskipun memiliki basis loyalis yang banyak dari era sebelumnya, Sega Saturn gagal melanjutkan dominasi Genesis. Ini disebabkan oleh tidak banyaknya game Saturn yang dijual di sini, karena saat itu distributor ragu untuk memasukkan game-game Saturn yang kebanyakan adalah RPG Jepang. Sebelum Final Fantasy VII muncul di PlayStation, genre RPG memang belum dianggap populer. Padahal, Saturn sangat kuat di genre ini sehingga membuatnya begitu dicintai di Jepang. Selain itu, akibat Sega terlalu berfokus pada pasar Jepang, Saturn jadi tidak banyak memiliki judul-judul yang populer di pasar internasional. Ini berbeda dengan PlayStation yang jelas-jelas memiliki banyak judul populer baik di Jepang maupun internasional. Ditambah lagi, kebanyakan game fighting 2D, ciptaan Capcom dan SNK di Saturn harus dimainkan dengan kaset tambahan pendongkrak RAM yang disebut RAM Card. Memang performanya jadi arcade perfect dan jauh di atas PlayStation sih, tapi itu jadi tidak praktis dan harganya jadi mahal, sehingga membebani kantong gamer Indonesia pada saat itu. Terlepas dari itu semua, Sega Saturn saat ini menjadi salah satu konsol retro yang paling banyak dicari karena menawarkan game-game yang unik dan anti-mainstream. Jika kalian ingin memiliki Saturn, pilihlah yang versi Jepang karena di region inilah tersedia lebih banyak game untuk dimainkan. Game-game yang layak dicoba antara lain, X-Men vs Street Fighter, Panzer Dragoon's Way, Sega Rally Championship, Radiant Silver Gun, dan Sakura Taisen. Terima kasih telah menonton! Neo Geo AIS yang dirilis pada tahun 1991 adalah konsol ciptaan SNK yang mana sebenarnya adalah wujud lain dari kabinet arcade Neo Geo MVS. Hanya saja, Neo Geo AIS memang diperuntukkan untuk pemakaian di rumah. Bermain Neo Geo AIS sama saja dengan bermain arcade di dalam rumahmu. Ini adalah konsol pertama yang memiliki memory card untuk nge-save game kamu. Bahkan, file yang kamu save tersebut bisa kamu load pas main di arcade lho. Powerful dan pastinya canggih. Memang, Neo Geo AIS benar-benar sanggup menampilkan game persis seperti versi arcade-nya. Tapi, justru inilah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan konsol lain pada zamannya. Karena harganya itu lho yang terlalu mahal, apalagi untuk ukuran pasar di Indonesia. Akibat dari harganya yang terlalu mahal, nggak banyak toko game di Indonesia pada waktu itu yang menjual barang ini. Mereka ragu dengan harga yang setinggi itu bakal ada yang beli. Toko-toko jelas lebih memilih untuk menjual Sega Genesis dan Super Nintendo, dua konsol yang paling laris pada saat itu. Jikapun ada nih yang pernah memiliki konsol ini, maka bisa dipastikan dia memang benar-benar anak sultan. Tapi, jika memang kamu suka dengan game-game SNK di arcade, sudah pasti kamu harus memiliki Neo Geo AIS. Tentunya, jika memang nggak keberatan dengan harganya ya. Lupakan semua game-game mereka yang di-port di PlayStation, Sega Genesis, dan SNES. Karena versi AIS ini adalah yang paling sempurna performanya. Game-game yang bisa kita rekomendasikan untuk dicoba adalah King of Fighters 98, Aero Fighters 2, Metal Slug 3, Magician Lord, dan Sengoku. PC Engine 590速 Super Visual 6 channel Real Sound New Worldを制覇する PC Engine全開 NECから Yang terakhir adalah PC Engine atau dikenal dengan nama Turbo Graphics 16 di Amerika Serikat dan Eropa. Konsol mungil buatan NEC yang dirilis pada tahun 1987 ini memakai media yang disebut dengan U-Card. Sebelum akhirnya, merilis varian yang lebih baru dengan memperkenalkan media CD untuk pertama kalinya dalam industri video game. Banyaknya game-game bertema anime membuat konsol ini sempat menjadi nomor satu di Jepang mengalahkan Nintendo Famicom. Bahkan di Jepang sana, konsol ini lebih laris dibanding Sega Mega Drive lho. Namun mirip seperti kasus Sega Saturn, NEC hanya fokus pada pasar Jepang saja. Tak heran jika penjualan di luar Jepang menjadi flop. Apalagi di Indonesia. Sepengetahuan kami, nggak ada yang punya konsol ini di sini. Di toko game pun hampir tidak pernah tampak sebuah PC Engine dipajang di etalase. Faktor lain yang membuat konsol ini susah masuk ke Indonesia adalah dominasi Nintendo NES yang masih terlalu kuat sehingga tidak ada tempat di pasar bagi PC Engine. Begitu pula, hingga akhirnya Sega Genesis masuk ke Indonesia sekitar akhir 80-an, PC Engine tetap gagal terdistribusi dengan baik di sini. Bagi kamu yang demen dengan game-game anime Jepang, PC Engine adalah konsol yang cocok untukmu. Game-game PC Engine yang kami rekomendasikan adalah R-Type, Dracula X Rondo of Blood, IS-1 dan 2, Spree Gun, dan Bomberman 94. Generasi 90-an sejatinya diberkahi dengan banyaknya konsol rumahan yang menawarkan keunggulan dan keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun sayangnya, semua itu tertutup oleh kepopuleran Sega Genesis, SNES, dan terutama PlayStation 1 dan 2. Sehingga, gamer tidak dapat menikmati alternatif lain di luar dari konsol-konsol tersebut. Bukan berarti kami tak senang dengan konsol-konsol tersebut ya, tapi justru kami menaruh respect yang tinggi terhadap mereka karena keberhasilan mereka menguasai pasar video game di Indonesia, bahkan dunia. Apa yang kami sampaikan ini hanyalah sebuah perspektif gamer yang anti-mainstream. Atau gamer mainstream yang ingin mencoba sesuatu yang anti-mainstream. Sesimpel itu. Bagi kalian yang tumbuh dengan konsol-konsol mainstream, selamat! Kalian telah berada di jalan yang benar dan minim resiko. Tempat service dan spare part banyak tersedia, teman-teman sesama pemilik konsol tersebut juga pastinya lebih banyak, sehingga kalian pasti bisa saling tukar-menukar kaset dan juga bermain bersama. Jika hidup memang cuma sekali, maka pilihan ini adalah yang paling aman. Sedangkan bagi kalian yang dulunya lebih memilih konsol-konsol yang kurang laku tadi, tidak perlu kecewa juga. Karena kalau kalian lihat sekarang ya, justru konsol-konsol tersebutlah yang banyak diburu oleh para kolektor di seluruh dunia dan dihargai lebih tinggi dari konsol-konsol yang mainstream tadi loh. Konsol yang kurang laku tadi, justru sekarang jauh lebih diapresiasi dibanding pada zamannya saat itu, karena para kolektor mulai menyadari potensi yang ditawarkan oleh konsol-konsol anti-mainstream tersebut. Akhir kata, selama kalian enjoy dengan apa yang kalian mainkan, maka apapun konsolnya nggak akan jadi masalah. Karena kembali lagi, bermain game adalah untuk membuat dirimu enjoy, bukan untuk memikirkan konsol apa yang terbaik dan membanding-bandingkannya dengan milik orang lain. So, peace always. Sekian The List kali ini, see you on the next video, dan salam retro gaming! Terima kasih telah menonton!